Intro Halo Sobat Brindly kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai sistem reproduksi pertanyaannya adalah pada siklus reproduksi perempuan organ reproduksi yang mengalami perubahan secara siklik adalah ada pilihan jawaban dengan ovarium dan tuba falopi ovarium dan uterus uterus dan vagina atau uterus dan tuba falopi nah untuk menjawab pertanyaan ini mari kita bahas sedikit secara singkat mengenai siklus menstruasi siklus reproduksi pada perempuan atau siklus menstruasi itu berlangsung selama 28 hari yang terdiri atas 4 fase nah menstruasi sendiri itu adalah proses meluruhnya endometrium atau dinding rahim bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi nah fase-fase pada siklus menstruasi dan perubahan yang terjadi yang pertama adalah fase menstruasi pada fase menstruasi endometrium meluruh bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi nah kemudian fase yang kedua yaitu fase proliferasi di ovarium di ovarium folikel tumbuh dan berkembang membentuk sel telur dan kemudian di rahim atau uterus endometrium ini mulai tumbuh dan menebal pada fase yang ketiga ovulasi atau fertil folikel yang matang itu akan melepaskan ovum dari ovarium yang disebut dengan proses ovulasi yang kemudian nanti akan ditangkap oleh fimbriae menuju toba falopi nah pada saat yang sama folikel tersebut menghasilkan hormon progesteron yang akan merangsang pertumbuhan dan penebalan endometrium di rahim nah fase yang terakhir adalah fase sekresi dimana di ovarium folikel yang tadi matang itu yang sudah melepaskan telur akan berubah menjadi korpus luteum ini dipengaruhi oleh hormon dipengaruhi oleh LH nah korpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron agar endometrium tetap tumbuh dan menebal nah ketika sel telur tidak dibuahi nah korpus luteum ini akan berdegenerasi dan berhenti menghasilkan progesteron sehingga endometrium pun berdegenerasi dan meluruh nah nanti kembali ke fase menstruasi nah sekarang kita kembali kepada pertanyaan di atas oke pada siklus reproduksi perempuan organ reproduksi yang mengalami perubahan secara siklik nah berdasarkan penjelasan tadi maka jawaban yang paling tepat itu adalah ovarium dan uterus yaitu B pada siklus tersebut memang dua organ tersebut akan mengalami perubahan yaitu ketika sel telur menghasil ovarium itu menghasilkan sel telur kemudian menghasilkan hormon yang nanti akan mempengaruhi uterus dimana uterus itu endometriumnya nanti akan bertumbuh atau meluruh tergantung dari ovarium yang menghasilkan hormon untuk pertumbuhan endometrium nah itu tadi penjelasan mengenai pertanyaan tersebut semoga bisa bermanfaat untuk sobat brainly tetap semangat belajar may you have a brainly day selamat menikmati selamat menikmati